Halo guys, selamat datang di channel... Ah! Ow! Ya guys, halo. Selamat datang kembali di channel Drag Division Edisi Pengetahuan Dan ya, seperti biasa, kita ditemani oleh Pak Kapten Flick Halo lagi Pak Kapten, selamat datang Oh iya, tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Karena animasi yang mungkin tidak berkenan di hati para pemirsa Oke, tanpa menunggu lama lagi Kita masuk ke materi yang akan kita bahas kali ini Mendengar tentang telinga berdenging, pastinya kita semua sudah tidak asing lagi, bukan? Karena setiap orang pasti pernah mengalami telinga berdenging seperti ini Jadi gini guys, telinga yang berdenging ini di dalam dunia kedokteran itu disebut dengan Tinnitus Tinnitus yang terjadi pada telinga kita ternyata bukan sebuah penyakit Itu merupakan sebuah gejala atau pertanda bahwa di telinga kita atau di dalam tubuh kita itu ada yang tidak beres Gejala Tinnitus ditandai dengan sensasi mendengar bunyi padahal tidak ada suara di sekitarnya Penderita Tinnitus bisa mengalami bunyi pada telinga kanan, kiri, maupun dua-duanya Sebenarnya, Tinnitus itu ada yang ringan dan ada yang berat guys Penyebab ringannya adalah Yaitu pertama mendengar suara yang sangat keras Pada beberapa kasus, Tinnitus dapat menjadi permanen Atau menuju ke tuli Jika penderita mendengar suara yang sangat keras dalam waktu yang lama Katakanlah seperti yang kita di shooting range Atau area menembak Atau di dekat sebuah mesin yang mengeluarkan suara keras Yang kedua yaitu efek samping penggunaan obat Seperti aspirin, antibiotik, dan kina Jadi, obat-obat tersebut biasanya memiliki daftar efek samping yang harus kita perhatikan Yang ketiga yaitu kekurangan zat besi Wow, ternyata kekurangan zat besi bisa membuat kita terkena Tinnitus juga guys Kekurangan ini harus cepat dilengkapi ya guys Biar tidak lanjut ke anemia nantinya Yang keempat, menumpuknya kotoran telinga Jadi, disini bisa saja Kotoran telinga kita yang menumpuk Menyebabkan kehilangan pendengaran Atau iritasi pada gendang telinga yang membawa kita pada Tinnitus Atau telinga berdenging ini Yang kelima yaitu Cemas atau stres Ternyata cemas atau stres itu juga dapat menyebabkan penyakit Tinnitus ini Yang setiap hari merasa cemas dan stres Hati-hati ya guys Kemudian yang terakhir adalah penurunan daya pendengaran seiring penuaan Jadi, orang tua itu pasti lebih sering mengalami Tinnitus Biasanya dimulai dari usia 60 tahun ke atas Suara keheningan Pernahkah kalian Waktu di rumah sendiri Atau di kamar mandi sendiri Atau bahkan tidur di kamar sendiri Entah itu siang atau malam Pokoknya saat benar-benar semuanya sepi dan hening Sampai-sampai kita cuma bisa denger suara jam dinding yang berdetak Pernahkah kalian ngerasain Kayak ada suara yang Beringiang-ngiang gitu di telinga Kita Tapi tunggu dulu guys Itu ternyata bukan sebuah Tinnitus Itu merupakan sebuah kondisi Dimana Di sekitar kita Itu sedang hening-heningnya Dan tidak ada suara sama sekali Tapi saya yakin Pasti semuanya sudah bisa membedakan Yang mana Tinnitus dan yang mana suara keheningan tersebut Yang ini adalah kasus yang berat Jadi untuk kasus yang berat ini Tinnitus tidak hanya terjadi seminggu sekali atau tiga hari sekali Tinnitus berat ini terjadi hampir setiap saat Jika anda mengalami Tinnitus hampir setiap saat Saya sarankan anda langsung periksa ke dokter saja Karena ini bisa berbahaya Dan bisa mencangkup masalah serius Seperti Pertama Adanya tumor di kepala atau leher Yang kedua yaitu tekanan darah tinggi Yang ketiga yaitu Atherosclerosis Yaitu penyempitan pembuluh darah telinga Akibat penumbuhan kolesterol Yang keempat yaitu penyakit Meniere Yang diakibatkan masalah pada kochlea telinga Oke guys Jadi sekian dulu video kita kali ini Apabila ada kesalahan kata Kesalahan bahasa Maupun kesalahan materi Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya Dan terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video Dark Division berikutnya Terima kasih telah menonton